Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rambut isyurah li sadiri Wa yasir li amri Wa halul uqdatan meri saini Yauqahu qawli Segala puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam Kepada Rasulullah Pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-bapak dan Ibu jamaah salat maghrib bin Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita masih seputar tentang syarat-syarat sah salat jumat di pertemuan kita yang terakhir di antara syarat sah jumat iaitu adamu ta'adud al-jumat li gairi hajah tidak dibolehkan terjadinya ta'adud iaitu berbilang masjid di dalam satu kampung kecuali dengan alasan-alasan tertentu artinya tidak sah jumat kalau terjadi berbilang masjid atau masjid melebihi satu yang mendirikan jumat dalam satu kampung dan boleh berta'adud dengan alasan terlalu luasnya area kampung sehingga tidak bisa tercapai seluruhnya untuk mencapai masjid atau karena ada persengketaan atau berbeda pemahaman di antara dua kelompok dalam satu kampung atau masjid yang sudah ada terlalu sempit tidak mampu menampung sehingga terpaksa membuat masjid yang lain itu alasan-alasan yang menyebabkan bolehnya ta'adud dan kita juga sudah bahas tentang hukum salat duhur setelah salat jumat karena berhubungan dengan ta'adud ini iaitu berbilang masjid salat duhur setelah salat jumat bisa wajib bisa sunnah bisa haram kapan salat duhur setelah jumat menjadi wajib kalau terjadi ta'adud atau berbilang masjid dalam satu kampung lehairi hajah tidak ada hajat menderikan dua masjid dalam satu kampung bukan kerana sengketa bukan kerana terlalu luasnya kampung bukan kerana sempitnya masjid tersebut langsung ada dua masjid yang memberikan jumat maka salah satu daripada masjid itu wajib mengulang salat duhur wajib siapa yang wajib yang terlambat takbiratul ihramnya jadi yang sah cuma yang duluan takbiratul ihram ketika salat jumat berarti yang satu lagi wajib ulang salat duhur kerana tidak sah jumatnya yang kedua salat duhur setelah salat jumat bisa menjadi sunnah apabila terjadi ta'adud kerana hajat jadi terjadi berbilang masjid kerana urusan tadi sengketa terlalu sempit sehingga terpaksa buat dua masjid ini disunnahkan untuk mengulang salat duhur bagi siapa juga bagi yang terlambat takbiratul ihram sunnah untuk mengulang salat duhur dan yang ketiga salat duhur menjadi haram dilakukan iaitu bagi mereka yang tidak punya masalah tidak ada ta'adud dalam satu kampung cuma ada satu masjid tidak ada masalah apapun jumlah bilangan yang hadir pun mencukupi 40 semua aman tiba-tiba melakukan salat duhur maka salat duhur ini haram yang melakukannya berdosa alasannya karena telah menambah syariat karena tidak ada penambahan setelah salat jumat disuruh tambah dengan salat duhur kalau aman-aman saja keadaannya kan tidak boleh salat duhur kalau tidak ada masalah baik itu sekedar pengingat ulang kita lanjut syarat berikutnya iaitu al-khutbah qabda salat salat jumat itu baru sah kalau dilakukan khutbah sebelum mendirikan salat ittafaqal fuqaha ala anna khutbah syartun fil jumat sepakat para ahli fikih menyebutkan khutbah adalah syarat sahnya jumat tidak sah jumat kalau tidak ada khutbah dan ini berdasarkan firman Allah surat jumat ayat 9 ketika Allah mengatakan fas'aw ila zikrillah bersegeralah engkau untuk mengingat Allah di hari jumat maksud mengingat Allah di situ salah satunya adalah khutbah para ulama mengatakan yang dimaksud adalah khutbah khutbah salat mendengarkan khutbah itu termasuk zikrullah kemudian ada hadis bahawa Nabi s.a.w. lam yusalli al-jum'ah bidunil khutbah Nabi tidak pernah melakukan salat jumat yang tidak diiringi dengan khutbah jadi harus ada khutbah baru salat jumat nah kemudian khutbah ini ada khilaf diantara imam-imam mazhab tentang rukun-rukunnya juga nanti ada khilaf sedikit tentang sunnah-sunnahnya sekedar kita tahu sekedar kita tahu saja dalam mazhab Hanafi khutbah ini termasuk rukun termasuk syarat sah jumat dan disunnahkan untuk berdiri lalu menghadap kepada ma'amum bersuci menutup aurat lalu kemudian rukun yang dibaca iaitu sekurang-kurangnya khutbah dengan mengucapkan tahmid tahlil dan tasbih jadi seandainya khutbah itu berbunyi Alhamdulillah Subhanallah la ilaha ilallah jaz sudah sah khutbahnya walaupun makruh maksudnya sekurang-kurangnya khutbah hanya mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu saja sah menurut mazhab Hanafi walaupun makruh yang lebih sempurna iaitu memulai khutbah dengan membaca A'uzbillah secara sir kemudian memuji Allah lalu mengucapkan dua syahadat lalu bersalawat pada Nabi memberikan tausiah atau ma'u'idah lalu kemudian disunnahkan menyebut nama empat khulafa Rashidin dan tidak disunnahkan mendoakan sultan atau raja dan itu cara berkhutbah di sisi mazhab Hanafi di sisi mazhab Hanafi sedangkan menurut mazhab maliki ini sekedar pengetahuan kita buat tentang orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita menurut mazhab malik khutbah itu harus ada sembilan syarat baru sah khutbah iaitu diantaranya wajib berdiri khatib wajib berdiri kemudian dilakukan setelah masuknya waktu duhur lalu kemudian sekurang-kurangnya khutbah mengucapkan ittaqullah fima amarah wantahau ammanaha jadi disuruh amar ma'ruf nahi munkar bertakwalah kepada Allah kemudian taatlah pada perintahnya jangan lakukan larangannya seperti begitu-begitu maka itu kalau seandainya tidak diiringi dengan rukun yang lain maka tidak tidak sah jadi sekurang-kurangnya khutbah ya ada pujian ada salawat ada ma'u'idah dan seterusnya kemudian khutbah itu baru sah kalau dilakukan dalam masjid lalu dilakukan sebelum salat tidak sah setelah salat lalu kemudian harus hadir harus hadir dua belas orang dalam mazhab maliki harus hadir dua belas orang kemudian dilakukan dengan jahar dan wajib bahasa Arab khutbah wajib dilakukan dengan bahasa Arab walaupun yang memberikan khutbah itu orang ajam walau lil'a'ajim walaupun orang ajam dalam mazhab malik wajib bahasa Arab tidak boleh khutbah dengan bahasa selain daripada bahasa Arab baik itu sekedar pandangan dari mazhab maliki nah kemudian bagaimana khutbah dalam mazhab syafi'ai ini yang kita dengarkan kita laksanakan khutbah dalam mazhab syafi'ai rukunnya ada lima rukun dalam mazhab syafi'ai untuk khutbah ada lima yang pertama Alhamdulillah mengucapkan puji-pujian kepada Allah lalu yang kedua bersalawat pada Nabi lalu kemudian memberi wasiat walwasiah memberi wasiat wajib ini kan yang sering kita dengarkan Pak jadi tiga perkara ini wajib baik rukun pertama maupun rukun kedua wajib puji Allah salawat pada Nabi lalu kemudian ada wasiat lalu kemudian membaca membaca ayat Quran di salah satu di antara dua khutbah ini biasanya kalau khutbah pertama itu kan orang baca ayat yang akan dibahas sebenarnya di rukun kedua nanti tidak baca Quran tidak baca ayat Quran pun tidak apa-apa tidak ada masalah namun entah dari mana asalnya tiba-tiba seakan-akan menjadi wajib jadi tadi waktu rukun pertama sudah dibaca ayat rukun kedua nanti ditambah lagi ayat boleh kadang-kadang dibaca walasri kadang-kadang dibaca seandainya itu tidak ada khutbahnya sudah sah jadi dalam mazhab syafi membaca ayat itu hanya perlu di antara salah satu dua rukun al-khutbah boleh pilih khutbah pertama rukun pertama boleh pilih di khutbah yang kedua jadi itu yang keempat kemudian berdoa berdoa untuk kaum mu'minin dan mu'minat ini yang yang wajib rukun kelimanya adalah berdoa seterusnya itu lima rukun khutbah yang harus ada tidak ada lima itu maka khutbahnya wajib diulang wajib diulang kalau tidak ada yang lima ini dalam pandangan yang paling kuat disebutkan anna tertibul arkan laisa bisyarat winnamah wa sunnah tertib tadi tertib rukun-rukun tadi ya itu bukan syarat tapi hanya sunnah kan tertibnya tadi baca Alhamdulillah lalu kemudian salawat lalu kemudian baca wasiat tertib itu itu sunnah bukan menjadi satu syarat utama namun begitulah tertib yang terbaik jadi kalau membalik-balik tiga ke tidak tidak ada masalah walaupun kalau seandainya mengutamakan nama Nabi di atas nama Allah itu sudah jatuh kepada kemakruhan tapi kalau sengaja memuliakan Nabi di atas Allah maka itu satu dosa makanya di mana-mana saya bilang zikir itu seharusnya puji Allah dulu baru puji Nabi habis istighfar seharusnya Allahumma antasalam bukan salawat salawat nanti setelah puji Allah baru salawat kita kita puji Nabi dulu baru Allahumma antasalam padahal Allahumma antasalam itu maksudnya untuk Allah jadi seakan-akan Nabi Muhammad sudah di atas Allah ini karena sudah jadi kebiasaan seakan-akan waktu kita bilang kita yang salah padahal urutannya itu sudah bermasalah masa dalam zikir puji Nabi baru puji Allah puji Allah dulu baru puji Nabi baik lalu kemudian ada syarat-syarat yang lain iaitu qaunuhuma qabla salah qutbah itu harus dilakukan sebelum salat lalu kemudian diwajibkan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu diwajibkan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu lalu di wajibkan setelah masuk waktu tuhur lalu wajib duduk diantara dua khutbah dengan tumak ninah sekurang-kurang seperti membaca surat al-ikhlas jadi duduk diantara dua khutbah itu harus tumak ninah gak boleh duduk langsung bangkit lagi mulai kerukun kedua kemudian diwajibkan memperdengarkan khutbah diwajibkan memperdengarkan khutbah dan orang wajib mendengar setelah diperdengarkan jadi khutib gak boleh suara lembut ketika membaca rukun al-khutbah harus suara lantang jadi diperdengarkan jadi jangan sampai jamaahnya berusaha mendengar tapi suara khutib tidak terdengar kemudian harus ada empat puluh orang yang hadir berserta dengan imam sekurang-kurangnya baru sah khutbah tersebut khutib harus suci dari hadas dan najis pada badan pakaian dan tempat dan harus menutup aurah jadi seandainya khutib tiba-tiba kentut itu harus turun turun wuduk lalu ulang khutbahnya orang gak bisa naik lagi tiba-tiba berdarah atau terjadi sesuatu maka digantikan oleh khutib yang lain diganti oleh khutib yang lain khutib harus laki-laki tidak boleh khunsa kalau perempuan gak mungkin tidak boleh khunsa tidak boleh banci harus laki-laki baik itu syarat-syarat tambahan dalam mazhab syafi'i dalam mazhab hambali tidak terlalu jauh dengan mazhab syafi'i jadi itu tentang khutbah rukun-rukun al-khutbah makanya yang sering kita lihat selama ini bapak ibu kita dengarkan itu harus faham mana yang pujian pada Allah mana salawat kemudian bahasa wasiat usikumullah atau yusikumullah dan seterusnya sedangkan ma'u'idah memberi ceramah memberi ceramah itu setelah tausiyah itu sunnah itu sunnah seandainya khatib habis baca faya'i ibadallah yusikumullah atau itaqullah seandainya tidak ada ngomong apa-apa lagi langsung dihabiskan lalu masuk ke rukun kita pun sudah sah namun kurang manfaat kepada orang yang hadir kurang manfaatnya tidak ada sambungan ma'u'idah hasanah setelah memberi wasiat tadi apalagi yang hadir bukan orang Arab sehingga tidak dapat apapun salah orang ajam hadir selain Arab tidak dapat apapun khutbah ma'u'idah tidak ada semua tidak ada lalu dia pulang nah ini termasuk kerugian walaupun sah berikutnya sunnah-sunnah dalam khutbah itu ada beberapa yang perlu diperhatikan sunnah-sunnah dalam khutbah sehingga kita tahu yang pertama menurut jumhur ulama selain syafi'i dan hambali menutup aurat bersuci itu sunnah indah jumhur tapi menurut syafi'i wajib tidak boleh kalau khutbah berhadas atau benajis tidak dibolehkan yang kedua sunnahnya berada di atas mimbar rasulullah s.a.w itu kalau khutbah berada di atas mimbar dan mimbar itu sunnahnya yakunul mimbar ala yaminil mihrab di sebelah kanan mihrab mimbar itu sunnahnya di sebelah kanan mihrab jadi kalau di sini mihrab sebelah sana imam sebelah sini teruk mimbar dan disunnahkan jarak antara mimbar dengan posisi qiblat iaitu qadra zirak maksudnya mihrab itu kan ada dinding penutup atau sutrahnya nah itu satu zirak atau dua zirak sekitar lima puluh senti atau seratus senti atau satu meter jadi jangan terlalu jauh dengan sutrah penutup dindingnya dan ini semua di Mesir-Mesir kita Alhamdulillah terlaksana dengan baik kalau seandainya tidak ada mimbar maka disunnahkan lakukan khutbah di atas tempat yang murtafi' yang tinggi apakah naik ke atas tangga pokoknya di atas kursi atau apa disunnahkan di atas tempat yang tinggi dan ini telah dilakukan Nabi sebelum dibuat mimbar Nabi berdiri dengan menyandarkan diri pada pohon kurma jadi Nabi berdiri di atas satu tumpukan batang kurma tapi ada satu batang tempat beliau menyandarkan badannya sebelum dibuat mimbar jadi siapa yang buat mimbar Nabi ada seorang ibu-ibu menawarkan diri pada Nabi dia mengatakan anakku tukang kayu bolehkah dia membuat mimbar untuk engkau berdiri waktu khutbah kata Nabi silahkan jadi yang tukang kayu ini yang buat berdasarkan permintaan dari mamaknya untuk tawarkan ke masjid dan itu berdasarkan petunjuk Nabi maka dibuatlah mimbar dengan tiga anak tangga tiga anak tangga mimbar Nabi itu cuma tiga satu dua tiga tempat ketiga itu sudah berdiri untuk khutbah tempat ketiga sudah berdiri untuk khutbah jadi bukan sampai dua puluh anak renyen tiga tapi itu sunnah saja sunnah saja kalau sampai kita dua puluh anak tangga pun itu tidak menyebabkan batalnya Jumat atau makrohnya Jumat tidak namun kalau bisa buat mimbar seperti Nabi yang lebih bagus di hari pertama Nabi khutbah di atas mimbar itu tiba-tiba terdengar di hari Jumat suara tangisan sahabat bingung dari mana suara itu berasal lalu Nabi turun dari mimbar dan beliau memeluk batang kurma yang selama ini beliau bersandar beliau beliau peluk batang kurma yang selama ini beliau bersandar barulah hilang suara itu ternyata yang menangis adalah batang kurma ini hadis batang kurma menangis kenapa? kerana semenjak Nabi dibuatkan mimbar badan Nabi tidak lagi lengket dengannya batang kurma saja merindukan badan Nabi itu batang kurma sampai terdengar suara tangisan batang kurma itu ke satu masjid cuma tidak ada yang tahu dari mana asal suara cuma Nabi yang tahu ternyata itu suara yang keluar dari batang kurma maka ini juga menunjukkan makhluk Allah semuanya hidup walaupun di sisi kita tidak hidup kerana kita menganggap hidup itu yang bernyawa sebenarnya yang tidak diisi nyawa pun hidup di sisi Allah termasuk batu-batuan apa saja ini batang-batang ini semuanya tiang-tiang semen semuanya hidup makanya kita termasuk pembelaan di hari kiamat adalah saksi tempat kita menginjakkan kaki ketika salat jadi ini semua jadi saksi ini tanah tempat kita hijak semua jadi saksi dan masuk perpohonan yang kita bersandar untuk menegakkan agama semua jadi saksi nah begitu sekilas tentang mimbar nabi dan sejarah nabi mendapatkan mimbar nah kemudian sunnah berikutnya iaitu disunnahkan duduk di atas mimbar sebelum memulai khutbah lalu lalu menghadapkan wajah ke arah makmum tidak disuruh melihat ke kanan dan ke kiri terlalu banyak jadi pertama disuruh duduk di atas mimbar dan beri salam ayusallim ala nas ketika naik pertama sunnah ucap salam Assalamualaikum setelah selesai duduk azan yang aku pandangkan lalu mulai berkhutbah ketika mulai berkhutbah sunnahnya la yatafit jangan terlalu banyak menoleh ke kanan dan ke kiri berdasarkan hadis dari bin Umajah karena nabi izakam ma'alal mimbar istagbalahun nas biwujuhim nabi itu kalau sudah khutbah beliau menghadapkan wajahnya ke depan beliau menghadapkan wajahnya ke depan tidak tidak baik khutib dalam khutbah wajahnya ke kanan ke kiri tidak baik tetap ke depan itu tetap tidak bergerak maksudnya bukan sama sekali tidak boleh tapi jangan sampai terlalu banyak berpaling ke kanan dan ke kiri kemudian berikutnya iaitu disunnahkan untuk meringkaskan khutbah taksir al-khutbatin disunnahkan meringkaskan khutbah dan ini salah satu tanda kealiman seseorang khutbah hanya singkat, ini adalah tanda kefakihannya. Tanda orang berilmu. Itu begitu ciri-cirinya dalam khutbah Jum'at. Faqih, orang berilmu. وَفَعْتِلُ الصَّلَحِ Maka panjangkanlah salat, kata Nabi. وَقَصِّرُوا خُطْبَهُ Pendekkanlah khutbah. Ini sebenarnya yang selayaknya dilakukan di masjid-masjid. Khutbah mahu usah panjang. Itu hari bukan hari yang perlu panjang. Bukan jam yang perlu panjang khutbah. Apalagi dengan dunia hari ini, orang kembali melakukan hajat masing-masing. Khutbah itu 15 menit, 20 menit sudah cukup. Untuk apa khutbah sampai 45 menit, 1 jam? Yang orang tidak mau dengar lagi pun. Mau keluar pun tidak bisa. Karena belum selesai jumatnya. Jadi khatib menyiksa makmum kadang-kadang dengan cara begitu. Mau dilempar batu, tidak ada batu dalam masjid. Akhirnya orang batuk-batuk. Batuk sana, batuk sini. Tapi ada khatib kadang cuma pintar bicara tapi tidak berilmu. Akibatnya begitu. Ini masjid-masjid terutama yang di pinggiran-pinggiran. Itu masih memudaya seperti itu khutbah, hampir satu jam. Salat 5 menit. Jadi menunjukkan apa? Walaupun pintar bicara tapi tidak berilmu. Orang berilmu itu khutbahnya singkat, salatnya yang panjang. Makanya salat jumat itu bacaan yang disunnahkan itu panjang-panjang memang. kalau yang biasa dibaca oleh Nabi Al-Ataka Hadith Sulagasyah Sabihis Marabikal A'la raka'an pertama Al-Ataka Hadith Sulagasyah raka'an kedua Itu yang terbiasa dibaca oleh Nabi. Namun tidak wajib. Boleh diganti dengan yang lain. Boleh surah Al-Jum'ah dipotong dua juga boleh. Nah jadi ini kadang-kadang yang membuat kenapa orang malas salat jumat karena khatib itu kadang-kadang tidak semuanya berilmu tentang dunia khutbah jumat. Ada yang tahu dia tahu tapi karena terjebak ke dalam enak bicara nikmatnya bicara lupa orang tidak suka lagi dengar dia bicara. Dia nikmat sendiri dan tidak bisa baca psikologi makmum. Makmum ada yang sudah benci ada yang sudah membelalakkan matanya ke dia dibeli sama makmum tidak faham-faham juga. Batuk di mana-mana tidak faham. Mudah-mudahan khatib begini kalau masjid yang kira-kira ingin jaga amalan ini sebaiknya cukup dipanggil sekali saja. Setelah itu tidak usah panggil lagi. Karena memang pada dasarnya kita memanggil orang tidak berilmu. Hanya orang hanya ilmi. Orang cuma baca jid baca kitab hanapiyah dan ilmi. Hanya setiap tiga. Makanya saya bilang di mana-mana di masjid-masjid itu tulis pengumuman di depan mimbar khutbah 15 menit atau 20 menit. Jangan bicara urusan khilafiyah. Jangan provokasi umat untuk memecah persatuan. Yang tulis di depan mik itu tulis semua. Kalau tidak khatib tidak sadar diri itu. Kadang-kadang ada yang lebih parah lagi dia pecahkan persatuan umat. Sibuk bicara khilafiyah. Dia caci maki yang tidak berkunut. Yang tidak berkunut caci maki yang berkunut. Apa khutbah seperti itu? Apa manfaatnya? Ini kebodohan-kebodohan yang terjadi. Tapi kita anggap dia orang alim. Padahal tidak alim. Nabi Sejauh mengatakan tidak alim. Kalau panjang khutbah itu bukan orang alim. Jadi ini perlu dijaga. Bolehkah kita keluar kalau terlalu panjang khutbah? Tidak ada pilihan kalau khutbah Jumat. Kita tetap harus sabar. Cuma habis itu kasi tahu panitia Sib tiga saja. Beda dengan salat ahri raya. Salat ahri raya khutbah itu bukan rukun. Bukan wajib. Sunnah. Tidak mau dengar khutbah dari awal pun boleh. Begitu lihat khutbah tidak cocok dengan kita atau belum bayar hutang kita tinggalkan boleh. Tidak mau dengar tidak masalah. Tidak ada pengaruh masalah. Tapi Jumat tidak ada pilihan. Tapi panitia yang harus faham-faham. ada satu masjid sedikit terlambat di atas 20 menit itu sudah diketok mimbar sama panitia. Ini panitia ada yang satu khusus duduk di depan mimbar. Saya tidak bilang masjidnya. Memang disuruh jaga. Lewat 20 menit tuk-tuk-tuk tuk-tuk-tuk bunyi sendiri tok-tok-tok-tok begitu. Jadi itu ada masjid yang begitu disuruh jaga. Kemudian sunnah sunnah hukumnya memegang tongkat dengan di sisi sebelah kirinya. Boleh tongkat boleh pedang atau busur panah. Sunnah indal jumhur hukumnya sunnah mandub indal malikiyah juga sunnah menurut mazhab maliki berdasarkan beberapa hadis diantaranya hadis dari Hakam bin Hazan bahawa kami pernah solat Jumat bersama Nabi SAW lalu beliau duduk dan menyandarkan diri menyandarkan diri maksudnya dia pegang tongkat atau busur panah atau pedang. Nah jadi kalau ditanya apa hukum pegang tongkat pada hari Jumat sunnah? Bukan bida'ah ini sunnah Imam Hanafi ada murid Imam Hanafi yang mengatakan tidak sunnah tapi jumlah ulama' mengatakan sunnah dan dalil banyak bahawa Nabi pegang sesuatu waktu khutbah apa tujuan pegang supaya tangan ini tidak bergerilia jadi kalau tidak pegang tidak pegang tidak pegang sesuatu tangan ini bergerak tangan kiri nanti nanti bicaranya seperti Hitler bicara tunjuk sana tunjuk sini itu tidak beradab ketika khutbah maka menghindar boleh sunnah sebelah kiri boleh pegang sesuatu atau sebelah kanan pun tidak mengapa itu tujuan utama agar tidak bergerilia untuk bergerak tangan terlalu banyak namun bagaimana hari ini dengan orang dengan masjid yang tidak ada tongkat nah ini perlu dipahami lebih luas dulu tongkat Nabi dulu Nabi kan pegang tongkat pedang tapi kan mimbarnya mimbar langsung turun ke bawah tidak ada tempat untuk bersandar sekarang kan mimbar hari ini kan walaupun tidak ada tongkat tapi ada tempat bersandar kalau dulu Nabi langsung berdiri tidak ada tempat pegang di depan tidak ada tempat taruh mik tidak ada apa-apa nah banyak ulama mengatakan pengganti tongkat di masa lalu adalah tempat bersandar itu jadi walaupun tidak pegang tongkat khusus dengan memegang tempat bersandar itu sudah ganti tongkat sudah ganti tongkat karena dulu itu tidak ada masa Nabi tidak ada plong itu langsung ke bawah tidak ada tempat-tempat taruh mik tempat taruh Quran itu tidak ada nah itu bisa jadi pengganti tongkat maka tidak bermasalah bagi yang tidak memegang tongkat selama ada sesuatu tempat meletakkan tangan tidak tidak jadi masalah besar nah kemudian sunnah hukumnya diam dalam pandangan jumlah ulama diam ketika mendengarkan khutbah tapi kalau sempat bicara atau mengingatkan orang yang berbicara itu bisa kehilangan pahala jumlah berdasarkan hadis Nabi وَمَنْ قَلَصَحْ para siapa yang mengatakan ke orang diam ini ada orang sampingnya bicara lalu dia mengatakan sah diam فَكَدْ لَغَا orang yang menegur ini pun sudah jatuh ke dalam laga iaitu kelalaian perbuatan sia-sia وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمْعَةَ لَهُ barang siapa yang sia-sia melakukan itu maka tidak ada jumlah untuknya maksud tidak ada jumlah tidak ada pahala jumlah untuknya jumlahnya tetap sah tapi kehilangan pahala hanya gara-gara menegur orang di samping sampai begitu diatur jangan bicara jadi bagaimana jadi bagaimana kalau ada orang samping yang bicara jangan dipakai lisan kita tegur pakai bahasa isyarat kita pakai tangan suruh begini boleh atau kita pegang pahak dia lalu kita bilang itu juga boleh atau menulis kita tulis di WA kita kita tulis di notepad kita tulis tolong diam boleh juga jadi semua pekerjaan sia-sia menghilangkan pahala hari ini orang tidak bicara tapi main game ada yang sedang khutbah main game maka tidak ada pahala jumlahnya walaupun jumlahnya sah baik ini perkara-perkara yang paling penting tentang seputar sunnah-sunnah di waktu khutbah satu lagi bolehkah khatib berbicara dengan makmum menyuruh sesuatu melarang sesuatu dibolehkan khatib ada makmum bicara khatib yang paling berhak mengatakan im ini khatib atas mimbar ada orang bicara di bawah maka khatib dibolehkan mengatakan diam atau la tetakallam jangan bicara jadi itu semua dibolehkan kerana dulu pun di masa Nabi 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 bicara dengan makmum ketika ada seseorang datang terlambat langsung ke masjid dan dia duduk Nabi sedang khutbah lalu Nabi bertanya as-salaitah Nabi sedang khutbah datang makmum yang terlambat langsung duduk Nabi mengatakan kamu sudah salat katanya belum kata Nabi salat dulu ringankan salatmu jadi khutib bicara dengan makmum melarang sesuatu segala macam dibolehkan yang tidak boleh bicara antara sesama makmum ketika sedang khutbah makmum boleh jawab pertanyaan khutib kalau ditanya kerana kalau dengan khutib tidak menghilangkan fokus tapi kalau dengan sesama berarti menghilangkan tujuan jumat maka dibolehkan demikian kita tutup dengan kafarah majlis subhanallahumma bihamdik syadu'ala ilaha ila anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh